Hari ini, minggu ke-11, ini coba menyusun materi tentang dekonstruksi, lebih membahas apa dan bagaimana dekonstruksi itu, dan terakhir nanti lebih melihat kita bisa belajar apa sih dari dekonstruksi, kita bisa membuat apa dari dekonstruksi, dan apa yang kita pelajari dari, tidak hanya dekonstruksi sebenarnya dari postmodern, karena saya masih ingat pertanyaan-pertanyaan dua minggu yang lalu, ada yang menanyakan, buat apa sih belajar sejarah, buat apa sih belajar postmodern, dan segala macam. Ini dekonstruksi, kalau kalian coba googling atau tanya di AI manapun, yang keluar adalah gambar-gambar bangunan yang serba kacau, serba membingungkan. Sebenarnya ada logik yang menarik dari dekonstruksi. Yang atas itu dikatakan sebuah bangunan yang bahkan belum selesai, a building that is waiting to be a building. Jadi kenapa kok seperti itu? Kemudian yang di bawah karya Libeskind adalah sebuah pengalaman. Karya asetektur ditempatkan sebagai, kalau perspektif saya, sebuah novel, sebuah perjalanan kaitannya dengan kisah zaman-zaman Holocaust di Jerman, yang melibatkan bangsa Yahudi. Sebelumnya dekonstruksi itu apa? Dekonstruksi sebenarnya dikembangkan oleh Jacques Vestirida ini, terutama di buku ini, of Gramatology, yang kalau kalian coba bongkar, cari e-booknya dan coba bongkar, dan coba baca, pasti agak membingungkan. Karena memang konteksnya dia lebih ke filsafat bahasa. Itu tadi, makanya ada pertanyaan, Pak, ini bahkan takulah filsafat gimana? Nah, ini sebenarnya materi dekonstruksi ini berhimpit atau beririsan dengan materi mata kuliah filsafat asetektur. Ada relasinya. Apa yang dibahas oleh Derida, dia sebenarnya mengecam atau mempertanyakan tentang dualisme. Terutama antara ujaran, speech itu, ujaran, ucapan, dengan tulisan. Ada yang mengatakan, filsafat bahasa masa lampau, atau yang disebut tradisional, mengatakan bahwa apa yang diucapkan, apa yang diujarkan oleh seseorang itu punya kebenaran yang melebihi apa yang ditulis. Karena apa yang ditulis itu punya jeda, punya jarak dengan apa yang tersampaikan secara langsung. Itu yang coba dikritik habis oleh Derida. Karena Anda pandapat bahwa apa yang diucapkan, apa ujaran yang muncul itu mengandung kebenaran yang lebih tinggi daripada apa yang ditulis. Dan itu yang coba dikritik habis. Dan buat Derida, yang ponoscentrism itu mengatakan bahwa baik ucapan, ujaran dengan yang ditulis, itu dua-duanya sama-sama sistem tanda. Yang keduanya punya pengaruh di bagian bawah, punya pengaruh terhadap atau dipengaruhi terhadap penundaan dan perbedaan. Ada perbedaan atau ada jarak keduanya, baik yang diucapkan maupun yang ditulis, punya jarak terhadap kebenaran itu. Jadi sebenarnya dua-duanya kedudukannya sama. Meaning is never fully present or complete in any language expression. Because it always depends on something yang absen, yang tidak hadir, yang terucap, apa yang tertulis itu. Selalu ada yang tertunda, selalu ada yang berbeda. Jadi tidak ada bedanya. Itu yang kemudian menjadi dasar dalam proses dekonstruksi. Buat saya pribadi, dekonstruksi bukan gaya bangunan. Dekonstruksi bukan apa yang muncul, tapi sebuah teknik, sebuah cara memahami, atau bahkan kemudian di bagian bawah, writing and art show writing, itu cara memproduksi sebuah karya. Writing beyond is just act, physically writing word on page. Jadi tidak hanya sekedar menulis, tapi ada hal yang lebih mendasar. Derrida introduced the concept of art writing, which refers to a more fundamental form. Ini yang menjadi dasar, kemudian penerapan di dalam asetektor. Refer to more fundamental form. bentuk yang paling mendasar, baik dalam ucapan, ujaran, maupun dalam tulisan. Karena keduanya bukan pada posisi hirarkis, tapi sama-sama proses membentuk, meaning making. Itu ide-ide besarnya dari Derrida. Di buku of grammatology, lebih detail lagi dia menjelaskan. Lalu bagaimana sih cara bekerja, atau cara atau teknik proses di dalam dekonstruksi itu. Mudahnya ada lima cara itu. Mengidentifikasi dualisme, gelap, terang, tanah, air, dan segala macam. Kita coba identifikasi. Kemudian, mana yang paling dominan? Yang kedua itu. hirarkinya. Adakah hirarki di situ? Lalu mempertanyakan hirarki tersebut. Yang ketiga. Hirarki is not stable. Itu yang kemudian dipertanyakan. Benar enggak hirarki tersebut? Kemudian mengekspos kontradiksi keduanya. Jadi ini akan menarik kalau kita bicara contoh hashtag terus setelah ini. Lalu setelah itu kita coba bentuk hal-hal baru dari hirarki tersebut, dari kontradiksi keduanya tersebut. Ini contoh beberapa karya hashtag. Buchenheim Museum karya Frank Gehry itu lebih men-challenge, menantang tradisional home. Bentuknya kacau balok, bentuknya tidak sesuai dengan fungsinya. Kalau ada home polo function, bentuk mengikuti fungsi, ada kontradiksi, ada dualitas hirarki fungsi yang lebih utama dari bentuk oleh Frank Gehry. dari sudut kacamata Derrida, bahwa bentuk dan fungsi itu bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan kemudian muncullah seperti ini. A law form to diverse from function, creating design to sims, disconnect from practical purpose. Jadi tidak ada kaitannya. Tapi yang kemudian, yang kedua jenis, yang kedua karya Wexner Center for Art ini, dia mencoba melihat bentuk itu apa sih? Apakah bentuk itu tunggal? Building does not need to adhere to a single unit home. kemudian benar-benar dibongkar, bentuk jalan sendiri, kemudian kerangka jalan sendiri. Yang ketiga, karya Frank Gehry lagi, lebih ke bentuk yang tidak stabil. Permainnya ini, never stable or straightforward secara bentuk. Ini contohnya di fitra desain museum, sebuah tumpuk, sebuah melengkung, dan segala-tanya. Atau seperti ini, karyanya Dennis Ribeskan di Jewish Museum, itu mencoba merefleksikan ide dekonstruksi untuk men-destable strukturnya, dan men-destructive sudut pandang, atau kalau keindahan visual itu coba ditantang dengan kesemrawutannya, dan segala macam. Karena tujuannya bukan pada membuat si pengunjung tidak nyaman terhadap visualnya, tapi tujuan besarnya adalah memang Jewish Museum itu mengajak para pengunjung untuk merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Yahudi di jaman Nazi. Kemudian yang kelima, ini nanti diperdalam lagi, bicara tentang atom lagi, harmoni between inside and outside space. Bicara tentang ruang dalam dan ruang luar yang kemudian dibedah lebih lanjut. Mana yang mana yang lebih tinggi, apakah ruang dalam atau ruang luar. kemudian interior and exterior do not follow predictable patterns. Tidak punya patterns yang jelas. Dan kontradiksi antara keduanya. Ini yang akan ada di bagian belakang nanti akan lebih dijelaskan. Yang ke-6, contoh dari Frank O'Gerry lagi, Dancing House. Ini ambigu atau interpretation-nya. jadi selalu memunculkan interpretasi yang bermacam-macam. Ada yang menyatakan sebagai orang yang sedang berdansa, ada kaitannya dengan dengan sudut kawasan, dan segala macam-macam. Jadi benar-benar mengeksplorasi interpretasi si penikmatnya. Ini contoh-contohnya. Lalu coba kita masuk di dua karya yang kayaknya tidak berkaitan, tapi punya hubungan yang jelas. Pak adalah Filete karena Benazumi dan buku duet antara Derrida dan Peter Esormann tentang color box yang contoh kasusnya menggunakan karya dari Benazumi. secara garis besar sebenarnya ini sebuah taman di kota Paris yang mengeksplor benar-benar dekonstruksi itu apa. Tahun 87 tidak lama banget tapi masih menjadi tujuan wisata yang cukup menarik karena yang coba dihadirkan oleh Benazumi dia meledakan bentuk kubus. tekniknya itu diledakan. Dengan meledakan maka elemen-elemen dari kubus itu bisa didapat dari strukturnya dari bidangnya kalian mungkin masih ingat ketika di PA1 ada bicara bidang ada bicara kerangka kemudian bentuk olah kubus dan segala macam. Yang dilakukan Benazumi benar-benar dihudakan kemudian menggabungkan dengan pemikiran Fully silahkan kukling Fully itu apa lalu kaitannya dengan taman di kota Paris tersebut jadi itu elemen-elemen yang kemudian hasil ledakan tersebut elemen-elemen dasar yang didapat disusun pulang kemudian menjadi seperti ini jadi setiap masa kalau bagian ini ada dot merah itu masing-masing Fully-nya Fully dari dari karya Benazumi secara skematik ini dasarnya kemudian buku ini menjelaskan atau kemudian menantang pemahaman atau definisi tentang space Derrida mundur jauh ke belakang menggali akar kata space itu dan dia menemukan kata kora kora adalah apa yang diungkap oleh Plato tapi sebelum itu yang menarik yang sempat saya dapatkan adalah di di satu ulasan dia mengatakan stupid book karena ini yang juga tidak selalu dipahami secara utuh bahwa buku ini kalau dilihat fisiknya memang kayak buku yang bodoh karena masing-masing dot merah yang ada di sampul ini itu benar-benar lubang dari bagian sampul sampai di bagian bawah jadi ini menggambarkan titik-titik yang dilakukan oleh si Benazumi di karya Pak Vlad Bilete jadi benar-benar lubang efek dari lubang itu ada beberapa huruf dan ada beberapa kata yang hilang dan itu sebenarnya konsep dari apa yang coba ditantang oleh Derrida tentang konsep ruang orang membacanya sebagai stupid book kita membaca ada huruf yang hilang segala macam tapi kemudian itu yang dicoba dihadirkan oleh Derrida dengan konsep koranya apa apa itu kora berdasar dari pemikiran pato tentang metafisik binar antara om dan kehadiran om dan metres kemudian kehadiran dan ketidakharian present dan absent itu yang coba ditentang oleh Derrida dengan binar dikonstruksi sebenarnya untuk menantang atau memikir ulang dualitas-dualitas yang biasa kita sadari kemudian dari sudut pandang asitektur kemudian mencoba melihat bahwa apa yang dilakukan Sumi itu sebuah non hiraki kemudian fragment karena ini seperti yang ledakan ini kan fragment benar-benar diletakan tinggal fragment-fragment seperti apa pemahaman tentang sebuang kemudian yang menjadi hasil berikutnya ini adalah salah satu dari sedikit buku yang mengkolaborasikan antara filsuf dan arsitek dan ini makin memperkuat keterkaitan antara atau memunculkan satu bidang baru yaitu filsafat asitektur jadi benar-benar bagaimana filsafat itu bisa diwujudkan di dalam asitektur dan asitektur bisa menjadi contoh atau menjadi metafor dari pemikiran para filsuf ini yang dilakukan hubungan antara keduanya karyanya Ben Assum dan karya buku Derida dan Esenman bicara tentang kora bicara tentang kulit tadi fragmentasi dan proses dekonstruksi salah satu proses atau teknik mendekonstruksi meledakkan hirarki tadi meledakkan dualitas tadi kemudian efeknya adalah tidak lagi ada hirarki tidak lagi ada identitas karena bentuk itu benar-benar menjadi serpihan benar-benar menjadi fragment benar-benar menjadi elemen-elemen yang sangat mendasar kemudian kora kaitannya dengan uang dan kemungkinan-kemungkinan pengembangan dari grid kota seperti ini gambar sana itu sebenarnya grid kota berdasar kesejarahan dan segala macam tapi kemudian diinterpretasi secara bebas dengan kaitan non-hirarki dan non-identitas yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya bagaimana dekonstruksi menjadi sangat masih sangat bisa sesuai dengan masa sekarang hal yang bisa mudah dipelajari seperti penjelasan tadi pertanyaan-pertanyaan tentang dualitas itu menjadi hal yang bisa dieksplore lebih lanjut gelap terang uang bentuk dan segala macam itu hal-hal yang bisa di di eksplore lebih lanjut untuk pengembangan kreativitas bentuk kemudian kemudian tidak memandang sesuatu itu secara stabil karena ada kemungkinan untuk dibongkar kemungkinan untuk dilegakan kemungkinan untuk di dikritik secara habis-habisan gitu kemudian mengkritik apa yang hadir apa yang nampak itu sebenarnya punya punya sesuatu apa yang tidak nampak yang kritik of fashion kehadiran atau bentuk asetektur kemudian dipertanyakan kompleksitasnya efeknya bagaimana prosesnya dan segala macam itu bisa dipertanyakan dan aplikasi di dalam dunia asetektur sebelum saya tutup sebenarnya saya ingin menunjukkan sesuatu ini masih masih oke apa yang yang saya lakukan penjelasan dekonstruksi ini sebenarnya ada contoh kasus yang sedang saya lakukan saya kerjakan dan nanti mungkin bisa kembali ke oke ini papernya dengan kasus atau dengan metode teknik derida ini sebenarnya saya sedang menyusun paper ini paper statement bahkan nama halaman mencoba menelusur kemudian mempertanyakan pemahaman nusantara nusantara selalu dipahami sebagai nusa antara atau tanah dan air itu yang coba saya kontraskan dengan tekniknya derida bener kak pemahaman tanah dan air karena selama ini selalu di dalam asetektur kita selalu berangkat dari tanah kita sering melupakan air kita menghierarkikan meninggikan tanah dan merendahkan air padahal secara kenyataan kita bisa menemukan banyak sekali suku-suku di yang tinggal dan masih tinggal di air jadi ada ada tiga suku yang catatan saya ada moken ada bajau yang kita kenal dan kemudian di kepulauan rio ada suku orang laut dan mereka punya pemahaman yang cukup menarik karena menempatkan ruang hidupnya di air dan menempatkan tanah sebagai tempat untuk mengumpulkan air bersih mengumpulkan bahan makanan non-ikan jadi seperti buah-buahan kemudian umbi-umbian dan segala macam lalu yang lebih spesial adalah orang-orang yang penting orang-orang yang punya kedudukan tinggi di masyarakat suku yang hidup di air itu akan dikuburkan di daratan sedangkan masyarakat besar bersatu dengan air itu yang coba dibongkar saya bongkar ternyata pemahaman itu yang kemudian bisa kita membaca lebih lanjut pemukiman pemukiman lama atau pemukiman pemukiman penatura yang ada di Nusantara seperti suku di Madura ada tanah lanjeng kemudian di Bima ada suku yang tinggal di atas gunung juga seperti itu melihat kecairan sebuah ruang hidup masyarakat-masyarakat kena keluar jadi mempertanyakan nanti ke Nusantaraannya Nusantara kalau dalam pemahaman Majapahit adalah wilayah di luar inti Kraton Majapahit kemudian kalau dari Sultan Taktit Al-Syahbana itu bicara tentang Bumantara Bumi Antara kembali lagi tanah dan air yang beliau konsen sini untuk pembentukan ASEAN dan kekuatan ASEAN potensi ASEAN itu seperti apa yaitu bumi bumi land antara in between jadi kembali lagi ke tanahnya dulu kemudian pemahaman dari Male Archipelago sama saja fokusnya ke tanah dan ini yang coba dipahami atau coba dilihat kalau dari Heidegger bicara tentang tinggal tinggal itu selalu di tanah makanya ada nurture the land kemudian hidupnya selalu berangkat di tanah yang kemudian diantitesiskan oleh si kiragari ini kirigari kirigarai yang mencoba melihat bahwa apa yang dilakukan si Heidegger itu hanya fokus pada tanah dia melupakan udara dan kemudian bahkan melupakan air dengan fluiditasnya dengan kecairannya dengan dinamisnya secara secara kesejarahan Yuval Harari sudah mencatat bahwa ada perkembangan pengetahuan atau kemampuan dan keperampilan masyarakat atau makhluk sapiens ini di 45 ribu tahun yang lalu mengembangkan kemampuan dan keterampilannya membuat kapal dan kemudian berlayar itu yang catatan kemampuan perkembangan berpikir sapiens pada masa itu yang sebelumnya dia berevolusi merubah bentuk fisiknya sekarang mampu berpikir dan berkreasi itu catatan penting dan itu terjadi di Indonesia Harari mencatat bahwa kemampuan berpikir kemampuan berkreasi itu terjadi pertama kali terjadi di Indonesia di wilayah Indonesia nah ini menjadi dasar saya untuk menelisik uang air uang air asetek Nusantara bahwa apa yang setah ini pernah saya jalani itu kurang tepat karena pada dasarnya bicara air tapi dari sudut pandang tanah nah itu tadi saya sampaikan menggunakan ide dasar atau menggunakan tekniknya dekonstruksi dirida yang tidak lagi menempatkan hirarki tanah dan air tapi keduanya punya kesamaan makna punya kesetaraan makna kesetaraan eksplorasinya sehingga sehingga fokusnya ini tadi eksplorasinya bahwa di wilayah Indonesia di wilayah Nusantara itu masih ada masyarakat-masyarakat yang tinggal di air dan itu yang kemudian salah satu contohnya ini seperti tadi saya sampaikan menempatkan bahwa air sebagai ruang hidup lalu tanah sebagai tempat mereka mengumpulkan makanan kemudian menguburkan orang-orang atau orang yang punya kedudukan tertentu dan yang menarik dari tempat tinggal di sampan ini terutama di suku laut di kebuluhan Rio mereka kemudian mengatur yang ber tengah atas itu mengatur sampannya untuk menata kebutuhan hidupnya jadi kaitan dengan spasial arrangement penataan penataan uang dan itu kalau kita lihat kaitannya dengan Yuval Harari dan segala macam kemampuan membuat kapal kemudian mengendalikannya itu sampai pada puncaknya di bagian bawah itu kalau kalian pernah dengar kapal zoom itu bahkan beberapa kali lebih besar daripada kapal yang dibuat di Eropa karena memang pada dasarnya masyarakatnya adalah masyarakat maritim lalu yang bagian tengah ini sekelompok mahasiswa Indonesia yang kuliah di Inggris salah satunya alumni dari unsri itu bikin kayak kapal kapal Nuh tapi basisnya untuk di artik dan sebenarnya logiknya atau logikanya sama juga apa yang dilakukan di sampan penataan spasialnya apa yang dilakukan di jung kapal jung dengan lebih besar dan kemudian diterapkan lebih lebih kontemporer kaitan dengan masalah climate change dan segala macam ini saya coba bikin visualisasinya berdasarkan AI menempatkan tanah hanya sebagai tempat untuk menumbuhkan bahan makanan tempat untuk tinggal sementara dan kalau yang itu yang tradisional yang bagian sebelah sebelah kanan kanan saya itu yang lebih modern sebuah kawasan sebuah kota apung dan ini studinya sudah banyak BRK juga sudah melakukan kemudian ini yang kemudian mendasari dengan kembali lagi teknik derida mendasari untuk menuliskan atau memahami pemahaman asitektur Nusantara lebih ke memahami tadi saya katakan sebagai suku Madura atau bahkan di Jaya Wijaya memahami gugus-gugus masa bukan hanya sekedar ruang yang hidup di tanah ruang yang tetap stabil dan segala macam tapi lebih ke fluiditasnya lebih kepada kecairannya sehingga menuliskan atau mengkajinya jauh lebih kompleks tidak hanya kepada ruang tempat atau rumah yang beratap saja tapi tentang lingkungannya tentang ruang terbukanya terkait dengan kawasan hidupnya dan segala macam jadi bukan hanya sekedar ruang yang seperti kita pelajari di FD Kacing ada dinding ada atap ada tanah tapi sangat mencair dan sangat terbuka bahkan mungkin ini dengan kecairan tersebut kita bisa paham kenapa masyarakat itu ada masyarakat nomaden yang pindah dari satu titik ke titik yang lain itu sebenarnya ide dasar dan penggunaan dekonstruksi pertama ini kemudian menjadi projek personal saya berikutnya di tahun berikutnya mencoba membuat atau menyusun logika ruang tapi dari sudut pandang air ini bahasan di asitektur jawa oke kemudian berkaitan dengan itu saya cepat aja berkaitan dengan itu untuk kalian seperti saya sampaikan dan mungkin bisa dibaca di itu di file yang saya kirim kemarin kalian akan mencoba mencari apa yang bisa dipelajari dari kasus-kasus asitektur postmodel dasarnya adalah peta yang dibuat oleh cara jenny kemudian saya memilih beberapa tokoh dan saya sesuaikan dengan kelompok UTS kalian jadi ini dikerjakan secara kelompok untuk membahas kelompok ini akan membahas Charles Korea ada tiga buku ada dua buku cari dua buku itu kemudian satu karyanya kalian akan lihat Charles Korea itu apa sih yang dipandang sebagai arsitek India terbesar kelompok ini kemudian ini bicara James Sterling dua bukunya dan satu karyanya kemudian yang terakhir adalah Remkohas bukunya banyak banget tapi saya sarankan dua ini untuk melihat berikutnya kemudian kampus Palembang saya skip aja lalu apa yang harus dilakukan standar 5W 1H apa bagaimana dimana siapa yang melakukan mengapa terjadi dan segala macam standar itu dilakukan secara kelompok untuk tugas kelompok kemudian yang tugas personal yang akan dikumpulkan waktu kuas apa yang kalian pelajari secara personal dari pendataan dari identifikasi yang dilakukan di sini kalian belajar apa kenapa itu tadi paper saya saya tunjukkan itu saya belajar secara personal tentang dekonstruksi dan saya gunakan untuk metode dalam menulis sebuah karya ilmiah contohnya itu tadi jadi ini tugas yang dikumpulkan di wasna secara personal ya terserah apa aja siapa kemudian bagaimana pemainnya siapanya oke tokohnya katakan acaras Korea acaras Korea pernah sekolah dimana pernah magang pernah berhubungan dimana dan segala macam itu dibongkar habis supaya kita nanti bisa tahu umpamanya ini ini entah benar entah gak saya ngarang caras Korea ternyata pernah punya relasi dengan Lekobusye karena Lekobusye pernah ke India meskipun saya apakah caras Korea atau arsitek yang lain saya gak paham itu akan sangat berguna ketika membahas bagaimana si caras Korea ini berasitektur bisa seperti itu jadi dua minggu setelah ini gantian nanti masukkan aja seperti biasa Google Drive kita akan diskusi progres kalian seperti apa kalian dapat apa masukkan aja kita diskusi diskusinya dalam konteks kita bisa ngembangkan yang mana jadi untuk dua minggu ini gathering data dulu kemudian kalian rasifikasikan di apa bagaimana siapa siapa itu bisa secara luas tidak hanya si arsiteknya saja tapi arsitek ini pernah berhubungan projek dengan siapa baru ingat si Doshi Krishna Doshi itu pernah magang dengan korbu untuk candigar sehingga karya-karyanya itu bahkan lebih lekobusye daripada korbu sendiri jadi ada di satu tempat karyanya lekobusye dan karyanya Doshi itu berdampingan tidak nempel tapi berdampingan orang selalu salah persepsi bahwa karya yang A ini karyanya korbu ternyata ini karyanya Doshi bisa seperti itu itu kan menjawab bagaimananya dari situ nanti terserah kalian kalian mau belajar apa kalau contoh yang tadi saya sampaikan saya belajar metode dekonstruksinya jadi bukan bukan style bangunannya tapi metode dekonstruksi yang dikembangkan di Rida itu yang kemudian saya pakai cara baca dan cara menulis gitu ya paham ya jadi gak apa-apa sampaikan untuk dua minggu yang ke depan sampaikan aja apa yang kalian dapat bisa ya basisnya yang tadi dua buku-buku yang ada di Google Graph di Google Drive atau kalian bisa explore sendiri terserah gak apa-apa ya nanti udah dua minggu lagi kita coba lihat kita coba diskusi bisa mendalamkan ini seperti apa ini sekaligus menjawab pertanyaan dari kalian baik kampus Indralaya maupun kampus Mas Palembang pasti gunanya belajar arsitektur postmodern untuk apa dan segala lainnya ya saya sekepinginnya yaitu kalian punya punya dasar oke ternyata si arsitek A ini yang bisa saya ambil adalah even hanya transformasi bentuknya teknik transformasi bentuknya gak apa-apa atau nanti saya kepingin magang di arsitektur karena saya melihat kesesuaian pengaruh magang itu terhadap pengembangan karya berasitektur bisa seperti itu karena belajar ternyata si si kasus bahasan dia sempat magang di beberapa tempat dan kemudian mempengaruhi karyanya bahkan sampai sesimpel itu untuk uas pun gak apa-apa tapi tahu kenapa saya memilih atau saya targetnya untuk magang atau kp di tempat A karena saya ingin belajar ini ini jadi yang ini benar-benar kembali ke personal kalian mau mau belajar apa atau kalian mendapatkan pembelajaran apa dari si tokoh yang kita belajar di sana tidak harus tidak harus teknikal atau kaitan dengan perancangan itu boleh juga atau mau yang lebih personal silahkan karena buat saya justru ini yang lebih penting kalian bisa belajar apa sih dari kasus yang kalian itu pertanyaan enggak enggak dekonstruksi hanya contoh kasus contoh kasus bagaimana saya belajar dekonstruksi apa yang saya pelajari dekonstruksi itu apa sih sama juga dengan nanti apa sih itu si apa sih itu cara Korea secara skoriatus apa dan bagaimana jadi jadi bukan bukan kepada bukan kepada dekonstruksi dekonstruksi hanya contoh kasus bagaimana membahas kebetulan minggu ini kan mencatahnya dekonstruksi sedangkan untuk tugas ya silahkan Charles Korea itu bagaimana dan siapa slide orang India bikin kayak gini ini saya saya ambil berdasarkan peta-peta yang peta tokoh yang dibuat oleh si Charles bagaimana transformasi dari bentuk ini dan menjadi menjadi karya asitektur dari sini kita bisa belajar belajar studi presiden itu harusnya seperti apa sih jadi dekonstruksi hanya sebagai contoh kasus atau contoh membongkar contoh mempelajari sampai pada tadi tulisan itu adalah apa yang saya pelajari dari secara personal dan paper itu juga saya susun baru belakangan saya baru ketemu ide ketika menyusun dekonstruksi oh iya pakai ini aja syut cepat dapat hikmah teparnya minggu lalu seharian sambil penggong sentrap sentrup dan patuh tidak akan teruang ternyata oh iya dikonstruksi sambil nyusun coba nyusun materi tadi itu ya dirimu kompak siapa oke ada keyword yang seru oke pertanyaan belakang enggak apa siap oke kembali ke sini mungkin contoh kasus yang paling saya langsung masuk ke kasus mungkin kebingungannya kan di sini kok bisa membaca untuk orang Madura atau untuk orang Papua nembah baliam kalau membacanya secara sudut pandang dari tanah itu kita melihat bukus-bukus masa ini itu sebagai sebuah ruang sebuah ruang indoor ruang yang seperti kelas ini atau studio ini jadi ada satu dua tiga ini kan ada peta-peta ada ada pendataan ada ada jenisnya ini empat sama empat karena dibagi berdasarkan pelaku berdasarkan tipologi fungsinya sedangkan kalau dengan logika air ini kan bukan seperti itu bacanya bacanya adalah ini kayak tanah kayak pulau dia punya peran di dalam kehidupan keseluruhan jadi yang disebut rumah itu bukan hanya gugus masa ini tapi keseluruhan yang disebut ruang hidup itu keseluruhan bahkan lebih luas lagi bagaimana dengan hutannya bagaimana dengan itu jadi bukan lagi melihat titik-titik ini berdasarkan pelakunya berdasarkan aktivitasnya tapi lebih dilupaskan lagi mereka mengapa aktivitas itu ditempatkan di situ apakah karena kepentingan keamanan atau ada kepentingan lain jadi pertanyaannya lebih 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 dalam lagi bukan hanya sekedar pendataan fungsi pendataan pendataan siapa aktivitas apa pelakunya tapi lebih lebih dalam dan cakupannya lebih luas lagi karena mencair tadi fluid gitu jawab tidak contoh berikutnya yang yang madura bukus-bukus masa ini hanya ditinggali oleh anak-anak dan ibu perempuan anak-anak kecil sebelum akil balik dan anak perempuan dan ibu para cowok yang sudah akil balik dan bahkan orang tua yang bapak-bapak itu tinggalnya di mesjid di langgar dimusolah artinya yang ditanda kutip yang diberi ruang itu adalah stratanya atau golongannya adalah golongan untuk wanita dan anak-anak padahal kalau dalam budaya patrilinear itu kan cowok yang utama oh ini kenapa cowok yang di luar kalau dalam sudut pandang hirarki tanah tadi ini kan dipertentangkan ditabrakkan antara yang cowok sebagai pemimpin yang cewek temen belakang atau hanya urusan di dapur padahal kenyataannya di lapangan di lapangan berbeda di lapangannya justru yang punya kamar punya yang dapat pernaungan itu adalah cewek itu kan ditabrak tapi dari dari sudut pandang air dengan kecairannya segala macam ini peran cowok sebagai sebagai pemimpin itu dia yang menjaga dia yang menjaga kebutuhan rumahnya rumah bukan lagi hanya sebatas biliknya tapi tatanan spasialnya seluruh peran dia kenapa diletakkan di luar bukan berarti dia tidak punya hak tapi dia perannya adalah penjaga dia yang utama dan dia harus menjaga keutuhan semuanya sekaligus dia sebagai pemimpin sebagai imam kan makanya letaknya di sholah itu ya cara bacanya berbedanya disitu cara baca yang ini ini juga masih dalam proses apakah pembacaan saya benar atau tidak itu juga perlu diuji tapi sudut pandang cara baca tanah yang stabil dan seperti yang diungkap oleh Heidegger benar-benar patrilinear garis cowok itu perlu dilengkapi dengan yang air tadi supaya bacanya gak hanya fokus kestabilannya dinamisnya juga cairannya fluiditasnya juga itu kurang lebih seperti itu perlu perlu ujian kasus-kasus yang lain ini saya ambil dua kasus termasuk yang ini yang kasus jawa ini yang akan saya dalami saya dalami tidak hanya bentuk fisiknya tapi logika konseptual ruangnya konseptual ruangnya seperti apa konseptual ruangnya berangkat dari atap dari apa itu pengembangan target 2025 5 ujian 20 itu buat saya dekonstruksi bukan karena tampilannya saja yang esentrik esentrik yang tidak beraturan tapi kalau saya selalu kemudian kaitan dengan mata kuliah filsafat kenapa si sumi ini sampai berani meledakan apa yang mau dituju kalau saya lebih peduli itunya dan bagaimana prosesnya itu proses itu yang kemudian membantu saya dalam penulisan dalam pengembangan mata kuliah mungkin concernmu lebih kepada bagaimana bentuknya itu terjadi bagaimana prosesnya membentuknya terjadi salah satunya skema ini yang paling saya suka skema ini karena dengan skema ini tanpa keterangan kanan kiri itu itu akan tergambar bagaimana bentuk kubus ini kemudian bisa pecah kemudian menjadi bentuk seperti ini karena dia elemennya yang dipecah kemudian dirangkai kembali setelah diexplode itu proses de-strip construct kemudian rekonstruct dikonstruksi ulang berdasarkan elemen-elemen yang ada dan itu tidak ada kaitannya dengan fungsi tidak ada kaitannya dengan dengan ekspresi atau persepsi si penikmat tidak ada kaitannya karena itu berjalan sendiri-sendiri tapi punya tujuan kenapa dia melakukan itu apa yang mau dikejar salah satunya yang paling mudah ya eksplorasi desain eksplorasi bentuk bukan hanya sekedar FD kacing yang kemudian mata itu yang kalau di perancangan itu yang penting tujuan perancangannya hati-hati kalau dikonstruksi hati-hati karena itu ini bedahnya cukup cukup dalam kenapa Jewish Museum kalau cek di Youtube masuk di Youtube akan puyeng Jewish Museum ada virtual tournya akan puyeng memang saya tidak jadi buat puyeng karena tujuannya adalah mengajak si pengunjung untuk merasakan apa yang dirasakan orang Yahudi ketika Holocaust perkembangan selanjutnya itu juga jadi catatan dekonstruksi berikutnya gaya bangunan dekonstruksi kembali lagi ke gaya bukan ke metode dan segala macam gaya dekonstruksi itu sama juga dengan buku oral work ini gaya dekonstruksi itu banyak disalahpahami oleh orang terutama Jewish Museum dan yang lebih sampai angkat tangan karena pemerintah kota Berlin meminta benda atau artefak artefak yang terkait dengan zaman-zaman nasi itu masuk ke dalam museum padahal maksudnya si Galileo bukan itu karya asetekturnya itu yang bercerita karya asetekturnya itulah suasana yang coba dibangun berdasarkan pengalaman atau berdasarkan keadaan yang terjadi dialog kalau kemudian muncul benda yang dipajang itu kan jadi bergeser jadi bergeser maksudnya itu perdebatannya panjang ikutin ada beberapa wawancara dengan marah-marah marah-marah ide-nya enggak gitu tapi mau apa kan ini sudah diserahkan ke pemerintah Berlin akhirnya kalau kalian lihat yang sesudah tahun 2005 video-video yang sesudah tahun 2005 kemudian muncul benda-benda yang dipacang padahal kan maksudnya koridor dibuat melengkung dibuat zigzag dan segala macam adalah itu untuk persepsi si pengunjung kemudian di tengah-tengah koridor ada benda yang mengacau mengacaukan pengalaman ruang itu yang dipahami disering salah pahami kaitan dengan dekonstruksi kalau museum Guggenheim Frank Gehry sih tidak peduli dia masuk dekonstruksi atau tidak jadi ulasan ini adalah ulasan orang sejarah yang mencoba membaca arsitekturnya Frank Gehry kaitan dengan Guggenheim museum dalam kontak perspektif ekonstruksi kalau Frank Gehry sih mana peduli Frank Gehry mana peduli sih pokoknya dia gambar diterima dibangun ya sudah ada lagi oke thank you kalau tidak ada tutup selamat menikmati 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 selamat menikmati